Hai semuanya, kembali lagi bersama Team 1, namun saya sendiri Nabila Anesya, dan dua rekan saya, Elvina Pramodita, Dr. H. Biombo, akan memanfaatkan materi algoritma dan pemograman. Nah, di sini kita memiliki soal diketahui sebuah data, terdapat 13, 5, 14, 75, 1, dan 4, di mana tracing program ini dengan menggunakan kedua algoritma shorting. Yang pertama, dengan bubble short as scanning, dan yang kedua, dengan selection short as scanning. Lalu yang pertama, pada bubble short as scanning, kita harus memiliki codingannya terlebih dahulu, terus memasukkan input data, lalu kita menggunakan fungsi for, yang di dalamnya terdapat syarat int, i sama dengan 0, lalu i kurang dari n kurang 1, dan i plus plus. Nah, di dalam port itu, ada pengulangan lagi, dengan syarat int, j sama dengan i tambah 1, j kurang dari n, dan j plus plus. Nah, selanjutnya, ada if data i, lebih besar dari data j, lalu ada temp sama dengan data i, data i sama dengan data j, data j sama dengan temp. Lalu, program ini, nantinya akan memprint, seperti data setelah disorting, menggunakan bubble short as scanning, dengan for, int, i sama dengan o, i kurang dari n, dan i plus plus. Lalu, nanti, di print, kita masukkan persen 4D, dengan data i, lalu program tersebut akan memprint data yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan melakukan tracing program, bubble short as scanning, yang dimana data yang dihasilkan akan menaik secara berurutan, dimulai dengan yang pertama, kita tulis indeks data, mulai dari 0, dan berakhir di 5. Nah, kita memiliki syarat, karena indeks data dimulai dari 0, maka i sama dengan 0. Nah, syarat selanjutnya adalah i kurang dari n kurang 1. Karena n-nya 6, berarti i-nya 0, jadi 0 kurang 5. Apakah 0 kurang dari 5? Ya, jika iya, kita lanjut ke syarat selanjutnya, yaitu j sama dengan i tambah 1. Karena i-nya masih 0, jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, kita memiliki syarat selanjutnya, yaitu j kurang n. Dimana j-nya 1 kurang dari n-nya 6, karena 1 kurang dari 6. Ya, kita masuk ke data i lebih besar dari j, kita masukkan data 0 lebih besar dari data 1. Kita lihat ke indeks data, 0 sama dengan 13 lebih besar dari 1 sama dengan 5. Apakah 13 lebih besar dari 5? Ya, kita masuk ke temp sama dengan data i sama dengan 0, karena data 0 adalah 13. Lalu kita masuk ke data i sama dengan data j. Data i adalah 0 sama dengan data 1 adalah 5. Selanjutnya ada data j, dimana kita isi 1 sama dengan temp 13. Nah, kita temukan indeks array 0, 1, 2, 3, 4, 5 secara berputar. Di bawahnya kita masukkan indeks data dan 6, yaitu karena kita data 0 diubah menjadi 5, dan data 1 kita tukar menjadi 13. Nah, kita sekarang memiliki 5, 13, 14, 75, 1, dan 4. Kita sebut saja itu seperti pas 1. Karena belum selesai berurutan, kita lanjut ke j, 2, karena disini syaratnya j, plus, plus, maka j, 2. Apakah 2 kurang dari 6? Ya. Kita masuk ke if data i lebih besar dari data j, data 0 lebih besar dari data 2, dimana data 0 sama dengan 5 lebih besar dari data 2 sama dengan 14, 5 apakah lebih besar dari 14? Tidak. Nah, kita kembali lagi ke j, 3. Selanjutnya, j, 3, dimana 3 kurang dari 6? Ya, kita masuk lagi ke if data i lebih besar dari data j, data 0 lebih besar dari data 3, 5, apakah lebih besar dari 75? Tentu tidak. Lanjut, kita ke j, 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya, kita masuk lagi ke if data i lebih besar dari data j, data 0 lebih besar dari data 4, apakah 5 lebih besar dari 1? Ya, kita masuk lagi ke time sama dengan data i, data i-nya 0 sama dengan 5. Nah, data i, 0, data i atau 0 sama dengan data j atau 4 sama dengan 1. Nah, kita masuk lagi ke data j, yaitu 4 sama dengan time 5. Nah, kita ketemu lagi dengan indeks array, kita susun lagi dari 0 sampai 5, dan kita masukkan EMT data, kita ganti data 0, kita ganti menjadi 1, dan data keempat kita ganti menjadi 5. Nah, kita punya susunan baru, yaitu 1, 13, 14, 75, 5, dan 4. Nah, kita sebut lagi itu termasuk ke pas 2. Nah, langsung kita lanjutkan ke j, 5. Apakah 5 kurang dari 6? Ya, kita masuk lagi ke if data i lebih besar dari data j, data 0 lebih besar dari data 5. Apakah 1 lebih besar dari 4? Tidak. Karena tidak, kita ulang lagi ke j, 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu tidak. Nah, maka kita lanjut ke i sama dengan 1. Nah, karena i sama dengan 0 selesai, masuk ke i sama dengan 1, kan? Nah, ingat di pertama syaratnya j sama dengan i tambah 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka kita mulai dari j sama dengan 2. Lanjut, 2 kurang dari 6. Ya, kita masuk ke if data i lebih besar dari data j, data 1 lebih besar dari data 2. Apakah 13 lebih besar dari 14? Tidak. Kita ulang lagi ke selanjutnya j, 3. 3, apakah kurang dari 6? Ya, kita masuk ke if data i lebih besar dari data j, data 1 lebih besar dari data 3. Apakah 13 lebih besar dari 75? Tentu tidak. Nah, kita lanjut ke j4, di mana j4 itu 4 kurang dari 6. Ya, kita masuk ke if pengulangan data i lebih besar dari data j, di mana data 1 lebih besar dari data 4. Apakah 13 lebih besar dari 5? Ya, kita masuk ke temp sama dengan data 1 sama dengan 13. Data 1 sama dengan data 4 sama dengan 5. Di mana data 4 sama dengan temp 13. Kita menemukan lagi barisan baru, di mana indeks aranya kita urutkan lagi dari 0 sampai 5. Kita masuk ke int datanya kita input masuk ke, kita ganti. Data pertamanya menjadi 5. Dan data keempat menjadi 13. Dan kita memiliki urutan baru 1, 5, 14, 75, 13, dan 4. Nah, kita sebut lagi ke, itu termasuk ke pas 3. Nah, langsung kita masuk lagi ke j5, apakah 5 kurang dari 6? Ya, kita masuk lagi ke if. Data i lebih besar dari data j, data 1 lebih besar dari data 5. Apakah 5 lebih besar dari 4? Ya, kita masuk lagi ke temp sama dengan data 1. Eh, data i, ya kita ganti ini menjadi 1 sama dengan 5. Di mana data 5 sama dengan temp 5. Nah, kita memiliki, oke, baris baru lagi. Di mana, int data menjadi 1, 4, 14, 75, 13, dan 5. Nah, kita masukkan lagi, itu menjadi pas 4. Dan langsung saja kita lanjut ke j6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu tidak. Nah, selanjutnya, karena i sama dengan 1 selesai, kita masuk ke i sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 5? Ya, kita masuk ke j sama dengan 3. Karena tadi i-nya 2 kan, kita tambah 1 jadi sama dengan 3. Karena itu sudah jadi syaratnya kan, lihat di awal lagi. Apakah 3 kurang dari 6? Ya, kita masuk ke if. Data i lebih besar dari j, data 2 lebih besar dari data 3. Ya, 14, apakah lebih besar dari 75? Tentu tidak. Kita langsung saja ke j4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya, kita masuk ke if. Data i lebih besar dari data j. Data 2 lebih besar dari data 4. Di mana 14 lebih besar dari 13? Ya, kita masuk lagi ke time sama dengan data i, yaitu data 2 sama dengan 14. Data 2 sama dengan data 4 sama dengan 13. Di mana data j-nya 4 sama dengan time 14. Kita langsung lagi barisan baru. Di mana input data yang di dalamnya menjadi 1, 4, 13, 75, 14, dan 5. Kita masukkan lagi ke pas 5. Dan lanjut lagi kita ke j5. Di mana 5 kurang dari 6? Ya, kita masuk lagi ke if data i lebih besar dari data j. Data 2 lebih besar dari data 5. Apakah 13 lebih besar dari 5? Ya, kita masuk lagi ke time sama dengan data 2 sama dengan 13. Di mana data 2 sama dengan data 5 sama dengan 5. Di mana data j-nya sama dengan time sama dengan 13. Kita menemukan barisan baru lagi. Kita ganti. Int datanya menjadi 1, 4, 5, 75, 14, dan 13. Kita masukkan ke menjadi pas 6. Lanjut kita ke j6. Di mana 6 kurang dari 6? Itu tidak. Nah, kita beres di i2. Lanjut kita masuk ke i sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 5? Ya, masuk kita ke memiliki j-nya di mana 4 karena 3 tambah 1, 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya, kita masuk ke if. Kita dapat data i lebih besar sama dengan data j. Data 3 lebih besar dari data 4. Apakah 7, 5 lebih besar dari 14? Ya, kita masuk lagi ke time sama dengan data 3 sama dengan 75. Data 3 sama dengan data 4, yaitu 14. Dan data 4 sama dengan time-nya 75. Nah, kita menemukan pas ke-7. Di mana int datanya menjadi 1, 4, 5, 14, 75, dan 13. Kita masuk lagi ke selanjutnya, j5. Di mana 5 kurang dari 6? Ya, kita masuk lagi ke if. Dengan pengulangan itu, if data i lebih besar dari data j, data 3 lebih besar dari data 5. Apakah 14 lebih besar dari 13? Ya, kita masuk lagi ke time sama dengan data 3 sama dengan 14. Di mana data 3 sama dengan data 5 sama dengan 13. Nah, di mana data 5 ini sama dengan time-nya 14. Kita buat int data lagi di bawahnya. Yaitu menjadi 1, 4, 5, 13, 75, dan 14. Itu menjadi pas 8. Jangan lupa kalau int data itu setiap pas itu berarti yang baru. Jadi kita nggak usah lihat ke soal yang pertama karena kita setiap pas itu udah ganti. Nah, langsung lanjut kita ke j sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Tentu tidak. Nah, i sama dengan 3 selesai. Kita lanjut ke i sama dengan 4. Nah, di mana kita memiliki 4 kurang dari 5? Ya. J-nya kita dapat 5 karena 4 tambah 1. Nah, di mana 4 kurang dari 6? Ya. Kita masuk ke if. Data i lebih besar dari data j. Data 4 lebih besar dari data 5. Apakah 75 lebih besar dari 14? Ya, tentu saja kan. Lebih besar. Nah, kita masuk ke if. Time sama dengan data 4 sama dengan 75. Data 4 ini sama dengan data 5. Yaitu 14. Dan data 5, time-nya sama dengan 75. Nah, kita buat input baru di data di dalamnya. Yaitu menjadi 1, 4, 5, 13, 14, 75. Nah, ini seharusnya pas 9 ya. Karena ini sudah berurutan secara naik. Nah, program itu selesai. Lanjut, jika sudah berurutan, maka samakan dengan hasil running coding apa tracing yang kita tadi kerjakan. Apakah sama atau tidak. Nah, jika sama, berarti kita telah menemukan data yang diinginkan dengan bubble short ascending. Nah, sekian proses bubble short ascending yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau yang disengaja atau tidak. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvina. Terima kasih. Pengajaran soal yang kedua ini menggunakan metode selection short ascending atau pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Pertama-tama, kita buat dulu programnya menggunakan bahasa C. Di sini, kita buat dulu variable data dengan indeks array berjumlah 6. Lalu, buat juga variable n sama dengan 6 untuk inisialisasi jumlah indeksnya itu. Buat juga variable emax dan variable 10 untuk menyimpan data pada saat proses selection dilakukan. Sorry, maksudnya pada saat proses selection sorting dilakukan. Nah, masuk ke proses sortingnya ini menggunakan fungsi for di mana di sini fungsi for-nya ada dua. For yang pertama ini untuk pengulangan i atau i++ dan for yang kedua ini untuk pengulangan j++. di sini, pada pengulangan yang pertama inti sama dengan 0 dan i kurang dari n-1 i++. Jadi, selama persyaratannya memenuhi, pengulangan akan terus dilakukan dan akan diproses imax sama dengan 1. lalu lanjut ke for inti sama dengan i plus 1 dan j kurang dari n j++. Sama seperti tadi, selama persyaratannya terpenuhi, maka akan diproses pengajakan if data index j lebih dari data index imax, maka jika iya, imax sama dengan j. Jika tidak, akan mengulang ke pengulangan j. Nah, jika persyaratannya sudah tidak memenuhi lagi atau pengulangan sudah selesai, langsung dilanjut ke proses yang bawah. If imax tidak sama dengan i, maka jika iya, time sama dengan data index imax, data index imax sama dengan data index i, data index i sama dengan time. If yang ini digunakan untuk pengurutannya. Lalu setelah selesai shorting, yang akan di-outputkan itu, data setelah di-shorting menggunakan seleksi short di-scending, sebagian berikut, blablabla. Dan akan diurutkan menggunakan kodingan yang ada di bawah itu. Kita masuk ke proses stacking-nya. Di sini kita mempunyai 6 index data. Index yang pertama, index yang ke-0, ada 13, index ke-1, 5, index ke-2, 14, index ke-3, 75, index ke-4 itu 1, dan index ke-5, 4. Di sini, untuk memulai proses shorting, syaratnya, i kurang dari n, min 1. Imax sama dengan 1, j sama dengan i plus 1, j kurang dari n, dan lalu diproses ke pengecekan if data index j lebih dari data index imax. kita mulai dari yang pertama, i-nya sama dengan 0. Dicek di sini, apakah 0 kurang dari 5? Iya. Maka diproses, imax-nya sama dengan 0, karena di sini tadi, imax sama dengan i. Lalu masuk ke looping j, j-nya ini sama dengan i plus 1, jadi 0 tambah 1, j-nya sama dengan 1. Dicek lagi di sini, apakah 1 kurang dari 6? Iya. Maka langsung masuk ke pengecekan yang if. Data index 1, apakah lebih besar dari data index 0? Data index 1 itu berapa sih? Data index 1 itu 5, dan data index 0 itu 13. Jadi, apakah 5 lebih dari 13? Karena tidak, maka mengulang kembali, dan masuk ke j sama dengan 2. Dicek lagi di sini, apakah 2 kurang dari 6? Iya. Dicek lagi, data index 2 ini, apakah lebih besar daripada data index 0, atau data index imax-nya? 14, apakah lebih besar dari 13? Karena iya, langsung diproses ke imax sama dengan j, yang di mana j-nya itu sama dengan 2. Terus sekarang looping-nya berlanjut ke j sama dengan 3. Di j sama dengan 3, dicek, apakah 3 kurang dari 6? Iya. Dicek, data index 3 apakah lebih besar daripada data index 2? Data index 3 ini 75, dan data index 2 ini 14. Jadi, apakah 75 lebih dari 14? Karena iya, lanjut ke imax sama dengan j, atau jadi sekarang imax yang asalnya 2, sekarang berganti jadi 3. nah, looping ini terus berlanjut sampai tidak memenuhi persyaratan. Di mana looping j selesai di 6, kurang dari 6, karena tidak memenuhi persyaratan, jadi langsung masuk ke proses if imax tidak sama dengan i. Di sini tadi imax-nya ini sudah ketemu adalah 3 imax-nya. Jadi, di cek di sini apakah tidak, 3 tidak sama dengan 0, karena iya, langsung masuk ke pengurutan, di mana tem sama dengan data i. Data i-nya ini, tadi, data imax, data imax-nya ini, sama dengan 3, tem sama dengan data indeks 3, sama dengan 75, dan data indeks 3-nya, sama dengan data indeks i, atau data indeks 0, sama dengan 13. Data indeks 0 sekarang berganti, sama dengan tem. Tem-nya ini jadi sama dengan 75. Nah, di sini mulai lagi diurutkan. Pengurutannya, bukan lagi 13, 5, 14, 75, 1, dan 4, tetapi sekarang diganti, yang asalnya data indeks 3, pindah ke data indeks ke 0, dan data indeks ke 0, berubah ke data indeks ke 3. Jadi, sekarang 75, 5, 14, 13, 1, dan 4. Sekarang ini, merupakan pas pertama, atau pas ke 1. Sekarang karena, sudah tidak memenuhi persyaratan yang J, program mengulang ke atas. Sekarang I-nya, tidak lagi sama dengan 0. I-nya sama dengan 1. Jadi, sekarang dicek, apakah 1 kurang dari 5? Karena iya, Imax-nya sekarang, yang asalnya 3, berganti jadi 1. Karena, Imax sama dengan I. Lanjut ke, looping yang J, J-nya, I tambah 1. Jadi, J-nya sama dengan 2. Dicek lagi, apakah 2 kurang dari 6? Iya, masuk ke pengecekan if, data indeks 2, apakah lebih besar daripada data indeks 1? Data indeks 2 ini, 14. Dan data indeks 1 ini, 5. Apakah 14 lebih dari 5? Iya. Maka, lanjut, Imax-nya berganti, yang asalnya 1. Tadi, Imax-nya menjadi sama dengan J. Dimana, J-nya sama dengan 2. Sama seperti tadi, looping ini akan terus berlanjut, sampai tidak memenuhi persyaratan yang J. Dan J-nya ini, akan terus bertambah, sampai berhenti di J sama dengan 6. Karena 6, tidak kurang dari 6. Tetap, soalnya 6 itu sama dengan 6. Jadi, disini, untuk pas yang kedua ini, kita dapat, Imax-nya itu sama dengan 2. Nah, disini, pengecekan yang Imax tadi, if Imax tidak sama dengan I, maka dilakukan shorting yang tadi. Nah, nanti itu Imax-nya berapa? 2. Apakah 2 tidak sama dengan I? I-nya berapa? 1. Apakah 2 tidak sama dengan 1? Iya. Kita langsung ke pengurutan lagi, shorting-nya lagi. Time sama dengan data index 2, sama dengan 14, dan data index 2-nya, data index 2-nya sama dengan data index 1, sama dengan 5, data index 1-nya sama dengan time, atau sama dengan 4. Disini, index array-nya, berganti jadi 75, 14, 5, 13, dan 4. Ini merupakan pas yang kedua. Dan terlihat disini, sudah lumayan mengurut, dari yang terbesar ke yang terkecil. Karena belum mengurut secara sempurna, jadi program itu akan terus berlanjut sampai si pengurutannya itu selesai. Atau proses shorting-nya ini selesai. Kita masuk ke I sama dengan 2, karena tadi proses J-nya ini sudah selesai. I sama dengan 2, dicek, apakah 2 kurang dari 5? Iya. Maka Imax-nya sekarang sama dengan 2. Dicek lagi untuk yang J. J itu I tambah 1, J2 tambah 1, J-nya sama dengan 3. Dicek, apakah 3 kurang dari 6? Iya. Masuk ke pengecekan IF. Data index J lebih dari data index Imax. Berarti, data index J ini data index ketiga, apakah lebih besar daripada data index kedua? Apakah 13 lebih dari 5? Iya. Maka Imax-nya sekarang berganti lagi. Jadi, bukan 2, tetapi Imax-nya sama dengan J, atau sama dengan 3. Proses looping-nya berlanjut disini, sampai berhenti di J sama dengan 6. Tadi di pas ketiga ini, dapat Imax-nya sama dengan 3. Sekarang dicek. jika Imax tidak sama dengan I, maka diproses. Nah, Imax-nya ini tadi sama dengan 3. Apakah 3 tidak sama dengan 2? Iya. Karena iya, sekarang time-nya ini sama dengan indeks 3. Jadi, time-nya sekarang berubah menjadi 13. Data index 3 sama dengan data index 2, atau sama dengan 5. Data index 2-nya sama dengan time, atau sama dengan 13. Di sini diurutkan lagi. Yang asalnya, data index ketiga berganti ke indeks kedua, penukaran data ya, di sini. Dan data index 2 menjadi TEM, atau data index 3-nya. Sekarang, pengurutannya jadi seperti ini. 7, 5, 14, 13, 5, 1, dan 4. Nah, ini pas yang ketiga. Lanjut ke pas yang keempat, di mana I-nya sama dengan 3. Di cek, apakah 3 kurang dari 5? Iya. Maka I-nya sekarang sama dengan 3. Lanjut ke looping yang J. J sama dengan 4 sekarang. Karena tadi, 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4, apakah kurang dari 6? Iya. Lalu, masuk ke pengecekan if. Jika data index keempat lebih dari data index ketiga, maka I-nya sama dengan J-nya, kan? Sekarang, data index ke J-nya ini, sama dengan data index keempat. Apakah lebih dari data index ketiga? Di sini, data index keempatnya ini 1. Apakah 1 lebih dari 5? Tidak, kan? Jadi, belum lagi ke atas, J-nya sama dengan 5 sekarang. Apakah 5 kurang dari 6? Iya, kan? Iya. dilanjut pengecekannya. Jika data index 5, apakah lebih dari data index 3? Di mana? Data index kelimanya ini 4, data index ketiganya 5. Jadi, apakah 4 lebih dari 5? Tidak. Karena tidak, masuk lanjut ke J sama dengan 6. Di sini kan berhenti pengulangannya di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pengecekan IF yang I-max tadi. Jika I-max tidak sama dengan I, maka diproses tadi yang pengurutan data-nya. Sekarang I-max-nya ini berapa sih? Kita dapat I-max-nya ini? Tidak. Karena di pas yang ketiga, I-max-nya hanya mendapatkan dari yang awalnya saja, dari yang I. Karena tidak, jadi IF-nya berhenti sampai di situ, dan programnya ini mengulis ke atas. Di mana? I-nya sama dengan 4. Dicek di sini. Apakah 4 kurang dari 5? Iya. Maka sekarang I-max-nya sama dengan 4. Dan J-nya sama dengan 5. Di sini dicek lagi. Apakah 5 kurang dari 6? Iya. Lalu masuk ke proses IF. Apakah data 5 lebih dari data index ke 4? Data index kelima itu 4. Dan data index ke 4 ini 1. Apakah 4 lebih dari 1? Iya. Maka I-max-nya yang tadinya 4 menjadi 5. Karena J-nya sama dengan 5. Lanjut ke J sama dengan 6. Program berhenti. Maksudnya pengulangannya berhenti. Di sini langsung masuk ke IF yang I-max tadi. IF I-max tidak sama dengan I, maka di proses pengurutannya. Tadi I-max-nya ini sama dengan 5. Apakah 5 tidak sama dengan 4? Iya. Lalu lanjut lagi di sini. Tem sama dengan data index kelima. Temnya sama dengan 4. Sekarang data index kelima sama dengan 4. Data index kelimanya sama dengan 1. Data index keempat sama dengan tem. Sama dengan 4. Nah, sekarang pengurutannya menjadi 7, 5, 14, 13, 5, 4, dan 1. Di pas keempat ini pengurutannya sudah selesai. Karena sudah mengurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi mungkin sampai di situ. Programnya berhenti karena sudah mengurut dengan sempurna dari yang terbesar ke yang terkecil atau descending. Selanjutnya di sini ada hasil running-nya. Tadi kita sudah coba tracking-nya dan sekarang running di program ini samakan 75, 14, 13, 5, 4, dan 1. Jadi mungkin itu yang menggunakan metode Selection Short Descending-nya. Baik, mungkin segitu yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat, atau kesalahan pengucapan. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk semuanya. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.